Sembina, 42 tahun warga walahar desa Klari Karawang menyelap eceng gondok yang sering dianggap remeh karena memenuhi sungai-sungai menjadi objek kerasi yang menarik dan bernilai tinggi. Dari hasil tangannya, eceng gondok diselap jadi beragam pernak-pernik seperti tas, vas bunga, kotak tisu, godi, bek, ranjang, sendal, kursi, meja, sampai sofa. Terlihat dengan cekatan tangan Sembina menganyam eceng gondok. Untuk pesanan, Sembina tak cuma dapat pesanan dari lokal Karawang saja melainkan dari luar daerah. Bahkan dirinya pernah menerima pesanan dari Rusia. Harga jual kerajinan eceng gondok ini Sembina bisa menjualnya dengan harga mulai dari 30.000 sampai 5 juta rupiah. Hacaman eceng gondok ini dari 2004. Dari eceng gondok ini bisa dibuat apa aja? Bisa berbagai macam volume, contohnya karbet, batu, bus bunga, bunyi jer, santal, dan ada salu keceng, rambu keceng, dan macam-macam produk sesuai dengan pesanan. Untuk prosesnya sendiri gimana? Proses ini kita lakukan proses jemput, sembina, 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 sembina. Udah kemana aja penjualannya sih? Langgara masih di dalam negara, kabar remaja, sembina, 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 sembina. Untuk harga? Untuk harga dari harga 30.000 sampai dengan 5 juta setengah, 5 juta setengah. Melalui Dinas Koperasi Karawang, sembina bisa memasarkan penjualannya ke beberapa acara besar di Karawang.